Kota Ponorogo Kota Ponorogo memang tidak bisa dipisahkan dengan kesenian reok. Kesempatan inilah yang digunakan oleh pengrajin reok, Heri Suwanto, 37 tahun. Dari 16 tahun yang lalu, dirinya mengeluti usaha pembuatan dadap merak bintang utama dalam pentas seni reok. Meski awalnya pemesan hanya ada sebulan sekali, kini setiap bulan ada 38 pesanan. Terima kasih. Usahanya ini pun dibantu oleh 18 orang karyawan. Bahan-bahan dadap merak ada yang diimpor dari Singapura. Persatu dadap merak dijual 38 juta rupiah. Harga ini dinilai murah jika dibandingkan pengrajin lain. Heri menerangkan pemasaran yang baik mampu menarik minat pembeli. Pemasaran ia lakukan melalui media sosial seperti Facebook. Heri yang juga memiliki sanggar di Jalan Manggis, nomor 34 tahun. Kecamatan Kenitan Ponorogo ini tengah mengerjakan pesanan dari beberapa sekolah dan yonif 037 Riau. Selain menjual dadap merak utuh, Heri juga menjual dan memasuk bahan-bahan pembuatan dadap merak kepada pengrajin lainnya. Heri pun berbagi tips merawat dadap merak, yakni penyimpanannya dengan gantung di balik. Terima kasih. Jangan lupa ditutup dengan plastik rapat, dan jangan dijemur terlalu lama karena bulu merak bisa berubah menjadi hitam. Selain menerima pesanan pembuatan reok, Heri juga menerima bongkar pasang dan perbaikan dadap merak. Semua hal yang berkaitan dengan reok, Heri ingin menggelutinya dengan tekun karena menurutnya reok merupakan karya seni yang tidak ternilai. Dari hasil jeripayahnya ini, Heri mampu mengantongi 50 juta rupiah tiap bulan. Pendapatan dikalkulasi tidak hanya dadap merak, tapi juga memasuk souvenir dan jasa perbaikan. Terima kasih telah menonton!